Terima kasih. ini ayam bapaknya ini ayam sayur yang enak apaan? ayam goreng oke apa-apa? bungkus 2 apa? bungkus pilihan dulu? oke mas, saya nasi jumbo apa? maka ayam? iya, nasinya jumbo dulu pakenya tergedil 1 apa-apa itu? apa-apa itu? pergedil mas, satu eh, nggak pakai sayuran mas pakai asetana? bisa ayam gula ya ada? pasti ada? ayam gula adanya paha tapi? paha? iya yaudah boleh uahnya banyakin ya mas sudah dipakar ini nggak ada kuah ya bang? nggak ada rendang ya? nggak ada rendang? nggak ada 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 kita kuah rendang boleh nggak mas? apa? kuah rendang boleh nggak? ditanya abis apa? kalau kuah rendangnya cukup buat rendang aja oke, siap yaudah nggak usah, itu aja berarti sama saya renangka dikit deh ya mas udah bungkus kedua mbak 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 itu ikan atau ya mbak? ikan atau ya? ikan atau ya? ikan atau ya? ikan layang kita terbang dong ya? iya oh iya mbak apa? ikan layang saya ayam bakar ya mas sama terong pedas ayam bakar sama terong pedas sama ayam bakar ayam bakar kayaknya sama dua enggak pasti jangan jumbo mas biasa aja mas ayurannya paknya oh sedikit aja aduh ambilnya sedikit aja miss enggak itu enggak pakai enggak 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 Kayak yang bakar aja sama Kiterium jabe aja Sama kuah rendang masih Iya Kuah rendang Oh iya iya, bentar bentar Mbak Gitu banget sih Mbak Mas terbolehnya Nasi, ayam bule, sama pergedel, satu Nasi, ayam, sama pergedel, dua tiga Jumbo nasinya Mbak Menambah nasi satu lagi Enggak, satu lagi sih, sebenarnya minta jumbo aja Tambah satu, karena nasinya biasa Kalau jumbo, hitunglah satu lagi Yaudah, nggak paham Mbak Terus, satu Satu lagi, nasi, terong pedas Sama ayam bakar? Enggak Ayam bakar? Ayam bakar sama terong ya? Iya, puluh Udah Berapa semuanya? 48 48 Nanti mau dibuat kontennya Mbak Iya Sekarang Mbak, gue rekamin dulu Dekat rata kereta, apa ini namanya? Bojangnya Nah, seberangnya ada KM Guprek, ini Yuk Ini udah belum depan ini Ini gue giniin aja Wah Gak tentu Ini 2000 Duduk, 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 duduk Selamat datang di Derians, di 4 Sehat, 6 Sempurna Ehm Maaf ya, gue opening ini di tengah-tengah Terima kasih, Pak Tenggu Makasih, Pak Makasih Aduh, kena tangan, Bo Kawasan, Kak Pakai UD ini ya, Mas? Yap Jadi Tempat makan ini, restoran Padang ini kecil Di tengah kota Bandar Lampung Baru buka nih, ya Jeng ya? Ehm Namanya tadi apa? Enggak, udah lama Oh, udah lama? Udah lama Tapi baru gaya-gaya sekarang nih ya Baru 3-4 bulan ini ya, lagi heboh Gue nggak tahu kenapa Katanya enak banget Jadi gue pribadi ini beli ini Belum tentu enak Ya, bener dong Jadi kita beli Nanti kita akan buat Review-nya di rumah sekaligus Muk banget, saya kecilan lah Ini namanya, lu nggak tahu ya, lupa ya? Padang Jaya Oh, Padang Jaya Restoran Tempatnya dekat Apa ya? Rel kereta ke arah Kuburan Atau tempat pemakaman umum Kebon Jahe Bandar Lampung Dekat juga Ayam Geprek Atau Soteluhus Pahoman Dekat SMA Arjuna Dekat Cafe Apa? Dajah ya, Jeng ya? Iya Dajah Dekat banget deh Alamat lengkapnya sih Gue kurang paham ya Dan Instagramnya gue nggak tahu apa Ada apa Gue nggak tahu Jadi gitu aja Kita review ya sekarang ya Enak apa nggak Yuk Nah, ini udah nyampe rumah nih Yang gue pesan ini Nasi Jumbo Pergedel sama ayam gulai Sedangkan istri gue Nah, ini Nasi Jumbo Bergedel sama ayam gula ya Istri gue Ini dia Nasi biasa Super Jumbo yang ini malah Terong sambal sama Ayam bakar Ayam bakar yang mana, Jeng? Ayo dong, pecahin dong Ini ayam bakarnya Yes Nah, dua ini Tadi kita habis berapa, Jeng? 48.000 48.000 ya Anggap saja Yang ini 30.000 Itu 18.000 18.000 Atau ini 28.000 itu sekian lah ya Karena gue beli dua bungkus Dan sayangnya gue nggak nanya per bungkusnya Lalu sebelum gue mulai mukbangnya nih Kenapa? Oh, kurang mundur Gitu? Ya Dan Sayangnya Maaf, saya tadi kepotong kepala gue Eh, bukan sayangnya Dan sebelum gue mulai review Temen-temen Gue nggak sabar-sabar sih Di Lampung Yang paling enak itu Nasi padang itu namanya Begadang Nasi padang, restoran begadang Itu paling enak Paling mahal Paling mewah rasanya Tapi inget Tanpa mengecilkan Nasi padang yang lain Atau restoran padang yang lain Inilah fungsinya gue Mereview tempat-tempat Restoran padang yang lagi viral Karena Mungkin di restoran begadang Ayam goreng telurnya enak Nggak ada lawan Tapi siapa tau Di restoran-restoran kecil lainnya Yang padang juga Ada Rendangnya Atau ayam gulanya Menu lainnya Ada yang enak Nah inilah kita mencari Siapa tau Emang ada yang lebih enaknya Dan restoran padang ini Namanya tadi apa Jeng? Gue lupa lah terus deh Padang Jaya ya? Iya, Padang Jaya Ini lagi viral Dia bukanya udah beberapa tahun lalu sih ya Gue nggak tau tepatnya kapan Tapi lagi viral banget Udah hampir 4 bulan, 5 bulan ini Rame banget Rame banget ya Jeng ya Rame banget Yang ngantri gila-gilaan Kalo udah makan siang Di hari kerja Nah ini kan gue berinya hari minggu Rame juga tadi Tapi nggak rame-rame banget Tapi rame juga ya Sekali lagi Tapi nggak rame-rame banget Tapi rame juga Eh sudah Nah intinya Gue nyoba nih akhirnya Nah ini Tampilan ini nih Punya istri gue pas Udah agak hancur tuh Ini super jumbo nih Dia menunya nih Kalau gue kan jumbo Dia super jumbo Parah sih Sudah mulai Ingat kalau Raja-Raja Sumatra Makannya Nggak cuma air putih Tapi juga Susu Indomilk Indomilk ya? Nesle Susu bendera Susu bendera Frisian flag Yang coklat Nih Bismillah ya Kita coba Oh iya Kita review pertama Harganya murah Tempatnya bersih Di tengah kota Parkirnya agak susah Kalau lo kesana Lo parkirnya di ayam geprek Di seberangnya Atau di sate lu Di seberangnya juga Tukang parkirnya asik-asik kok Lalu Pelayannya Ramah-ramah Apa lagi Tempatnya Oke lah Bersih Terang Gak gede Gak gede Memang Gak mewah Tapi bersih Orang Padang pastinya lah Masuk orang Banten Lalu Apa lagi Ada yang unik Kita kan biasanya Kalau kelaseran Padang Suka minta dong Eh Saya minta kuah rendang dong Nah ini kelemahannya nih buat gue Tadi gue minta nih Gue minta kuah rendang Kata masih gak boleh Walaupun kita harus maklumin ya Karena dia masaknya sedikit ya Tapi gue protes Ya namanya ke rumah makan Padang mah Kalau konsumen minta kuah rendang Harus dikasih Jadi otomatis Ya yang punya harus Nyapin kuah rendang yang banyak Kok lo maksa siang atur-atur Ya emang iya Kalau enggak nilai jualnya jadi berkurang Aturan gak tertulis Aturan gak tertulis bener Jadi nanti Apa ya Orang jadi males ya jennya Kadang-kadang kita suka-suka Nge-mix-nge-mix ya Makannya ayam panggang Tapi pakai kuah rendang Gak pakai kuah-kuah lain ya Ini saran gue buat owner-nya Pakai kuah rendangnya boleh minta dong Kasahan pertama Bergedelnya Enak Nah Ini ayam gulanya coba Gue minta ayam Gue buat remisi gue nih Lu mah coba ayam gulanya gue Iya gue coba ayam panggang lu ya Enak loh ayam panggangnya Coba dong Coba jumbo Coba jumbo lu parah bini gue lu Enak gak mah Enak juga Coba ayam panggangnya ya Sekarang gue nih Apa mak Apa ya Kurang medok aja kali ya Kurang medok ya Jadi kalau ayam gulanya enak Tapi kurang medok kurang kental ya Tapi enak Enak Ini ayam panggangnya nih Enaknya enak Tapi jujur kayak masih agak bau minyak ya Enggak ya Enggak Berarti hidah gue doang Enaknya enak Dan medok banget bumbunya Iya Jadi kalau suka ayam panggang yang medok-medok Ayam panggang banget Di padahal dia enak banget Sebenernya Kata orang-orang Menu yang viral banget Dan enak banget Di sini itu Ikan ya Ikan Jadi dia ikan Ikan layang ya Ikan layang berbumbu Betul Bumbunya kayak bumbu ayam panggang Cuma ikan Itu cepet banget habis Dan di retoran begadang Kita gak ada ikan layang ya Jeng Kayak gak sih Gak tau ya Ada ya Pentingnya hari ini gue gak nyoba yang ayam Yang ikan layang Tapi emang Terus gue mending gue lagi gak mau yang amis-amis Jeng ya Gak tau Anjang Yang ngetop lo Kelebihan lainnya Ya murah ya harganya Terjangkau Hari Minggu buka tuh Tadi ya Ceng ya Nggak coba pake dia gak Coba dong Nggak coba Coba harus Pake dia enak Jadi teman-teman Kita yang di Lampung nih tinggal ya Memang semua restoran Padang yang baru ataupun yang lama Kalau kita baru nyoba Pasti patokannya restoran begadang Pertanyaannya pasti gini Apa dia lebih enak dari begadang Nah Setelah gue nyoba ini Memang begadang 101 Tapi Padang Jaya ini patut memperhitungkan Untuk jajanan nasi padang yang murah meriah Bersih dan juga enak Nah Sayangnya kita gak nyoba tuh Lain kali kita mau nyoba ya Yang viral di Padang Jaya ini Yang paling enak menunya Rekomendasi banget Itu yang Ayam Bukan ayam Ikan layang Ikan layang di apain tadi Ceng Dibakar ya Bakar Sama lele bakarnya juga katanya enak Sama lele bakar Banyak loh nasi-nasi padang yang Restoran padang yang Enak yang lainnya Yang bakal kita review ya Iya jadi Yang sebenarnya beda banget gitu Sama begadang Iya ada yang di begadang gak ada ya Ada yang di begadang gak ada Rasanya beda Dan emang enak Kita beli ini sebenarnya gak niat ya Kita pas lagi lewat Pas lagi lapar Dan kita belum pernah nyobain restoran Nah untung gue bawa kamera Jadi tadi buat konten lah Berbagi Ini buat temen-temen yang mau nyoba-nyoba Padang Jaya ini lagi viral Pegawai-pegawai kantoran pada beli disini Enak Harganya terjangkau Murah malah Bersih tapi Kadang-kadang kan maaf ya Dari serem Padang Kecil tempatnya Murah harganya Rasanya gak aruan Lalu gak bersih ya Jeng Ini bersih Enggak Enggak Mau makan deh Enggak 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 Biasa gue sih Kalo tulang-tulang gini Gue minta Gue makan gini Temen-temen di istri gue ya Kalo lain gue jijik Enggak mau yang ini Gue gak mau Munggu ayam bakar disini Banyak soalnya Nah temen-temen Temen-temen Dan juga khususnya buat Restoran Padang Jaya Ownernya Mohon maaf ya Kalo ada yang tersinggung Atau ada yang kurang berkenan Dari review gue Tapi yang pasti Gue hanya meliput Seadanya Review sejujurnya Tapi percayalah Bahwa gue sebenernya Mendukung usaha Dan juga Restoran Padang Jaya punya temen-temen Yaudah Sebenernya gue juga orang Padang loh Hehehe Yaudah deh Selamat makan-makan terus Jangan lupa Kalo suka dengan konten ini Di subscribe ya Dan Yang mau follow gue Boleh follow Instagram gue nih Tuh Boleh DM gue Pasti gak akan gue bales Semua pertanyaan lo Syaratnya follow dulu ya Selamat makan-makan Bon kecetit Empat sehat Enam sempurna Ah Jangan takut gendut lah Assalamualaikum Dadah Temen-temen Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya SunBo Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya